Pusat pertokohan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di Kelurahan Binangai Timur, kecamatan Banggai, makin tak terurus. Bangunan tua di tengah kota Majene tersebut justru dijadikan tempat membuang sampah. Pantauan Tribun Sulbar.com, Rabu, 24 April 2024, tumpukan sampah, didominasi plastik sangat meresahkan. Tumpukan sampah tersebut ada di bawah tangga menuju lantai dua. Sampah itu mengeluarkan bau busuk karena sering ditempati orang buang air kecil. Bahkan, sampah yang dibungkus kantong plastik ini berserakan sampai ke depan tokoh. Sampah plastik tersebut sepanjang 5 meter. Menurut penjaga tokoh Halki mengatakan, sampah tersebut sudah berbulan-bulan berserakan di bawah tangga. Nah, tanggapan tak tentang sampah yang berserakan di pusat pertokohan, Kak? Tanggapan itu kalau bisa, jangan kasih main. Bisa semua, karena apalagi di akhir-akhir ini bisa marah lagi ya. Terus ini, Kak, eh, sampah diperkirakan sudah lama atau bagaimana, Kak? Kalau petugas sendiri, Kak, apakah sering datang ke sini tapi tidak dilihat atau bagaimana itu, Kak? Kalau petugas kebersihan, tidak tiap hari sudah datang. Ada waktu ini, tapi tidak tahu apaan itu anginnya. Jadwalnya. Kadang itu malam datang. Ya, mungkin tidak ada yang di air. Harapkan, Kak, eh, terkait sampah ini kepada peperintah, bagaimana, Kak? Ya, harapkan itu, Kak. Khususnya kalau dibersihkan semua. Apalagi ini, Kak? Kayaknya bau, Kak, dik? Ya, bau. Apalagi dah bau. Apalagi kemarin ini, eh, habis. Waktu kewasa kemarin ini, apalagi banyak penjel di sini. Bumi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.